Halo, ko-frens! Di sini kita punya gambar yaitu garis L dan juga garis M nih. Nah, jika garis L dan M ini diperpanjang, apakah kedua garis tersebut berpotongan ya? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya, ko-frens! Pasti mudah! Yang pertama, kita ingat lagi bahwa garis berpotongan itu merupakan kedudukan dari dua garis yang memiliki titik potong karena keduanya galing bertemu. Nah, ko-frens! Berarti sekarang coba kita perpanjang dulu ya untuk garis L dan garis M-nya. Apakah nanti akan saling bertemu? Nah, di sini coba kita panjangkan dulu untuk yang garis L-nya. Nah, di sini merupakan perpanjangan dari garis L yang warna merah. Kemudian untuk garis M, coba kita panjangkan. Kita kasih perpanjangan dengan yang warna biru untuk garis M-nya. Nah, ko-frens! Coba perhatikan. Di sini ternyata bertemu di satu titik ya, yaitu namanya titik potongnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan nih, ko-frens! Bahwa garis L dan juga garis M itu berpotongan ya. Kenapa? Karena ketika di depan yang tadi saling memotong di satu titik potong. Nah, itu ada di sebelah sini. Bagaimana, ko-frens? Sudah jelas ya? Semoga belajar terus dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.